Intro Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari utusan Malaysia Kes SRC bicara semula atau batal Kuala Lumpur perbicaraan kes penyelewengan dana RM42 juta Milik syarikat SRC International Sendirian Berhad Berpotensi dibicarakan semula atau dibatalkan secara muktaman Kemungkinan itu boleh berlaku sekiranya Mahkamah Persekutuan Menerima permohonan difailkan oleh bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak Bagi memasukkan bukti baru Bagi membatalkan perbicaraan penyelewengan dana milik syarikat itu Permohonan tersebut difailkan atas sedakwan Wujud konflik kepentingan membabitkan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali Yang mendengar dan memutuskan perbicaraan kes itu Hakim Muhammad Nazlan kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan Peguam bela Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata Bukti baru yang ingin dikemukakan adalah fakta yang menunjukkan Pada tahun 2006 Muhammad Nazlan adalah peguam dan setiosa syarikat mebank yang bertanggung jawab Terhadap pengurusan dan pentadbiran semua jabatan undang-undang Bukti baru yang ingin dimasukkan ialah Muhammad Nazlan terlibat atau mempunyai pengetahuan mengenai peranan mebank Dalam menasihati sewaktu pembentukan SRC International Ketika memegang jawatan tersebut di institusi perbankan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!